Whatsapp sudah menyediakan beragam stiker untuk beragam keperluan, namun selalu ada keinginan untuk menggunakan stiker yang unik. Melalui aplikasi stiker Whatsapp, kamu bisa membuat sendiri stiker Whatsapp kamu loh, dan kamu bisa menjadikan foto sendiri sebagai stiker, membuat animasi lucu dan merangkai ilustrasi untuk menjadikan stiker di Whatsapp kamu. Nah berikut channel tutorial telah merangkum 15 aplikasi membuat stiker Whatsapp yang keren. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan ini dia 15 aplikasi membuat stiker Whatsapp yang keren. Baik sahabat, untuk aplikasi stiker yang pertama yaitu aplikasi yang bernama Wemoji. Wemoji adalah aplikasi membuat stiker WA dengan peralatan membuat stiker yang paling lengkap. Aplikasi ini menawarkan pengalaman membuat stiker Whatsapp yang memuaskan. Fitur editing pada aplikasi ini diantaranya banyak jenis huruf yang bisa digunakan, dan manajemen hasil pembuatan stiker yang memudahkan pengelolaan kamu. Kamu bisa menggunakan foto, animasi, dan bahkan screenshot dari video untuk diedit dan dijadikan stiker melalui aplikasi ini. Dan kamu bisa mendownload Wemoji ini secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama Sticker Marker. Sticker Marker akan menyulap gambar dan foto yang kamu gunakan menjadi stiker Whatsapp yang unik dan menarik. Kamu bisa menggunakan wajah atau kamu bisa menggunakan objek lain dan mengeditnya dalam aplikasi. Dan kamu bisa membuat stiker dalam berbagai bentuk, dari mulai kotak hingga bulat bisa kamu pilih. Sticker Marker memiliki reputasi sebagai aplikasi pembuatan stiker yang sederhana, dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Mungkin sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama Sticker Cloud. Aplikasi stiker Whatsapp yang ini lebih tepat disebut aplikasi Pack Stiker. Kamu akan menemukan banyak stiker berkualitas dalam aplikasi ini. Dan ada banyak jenis stiker yang tersedia, dari yang sederhana hingga yang kreatif. Banyak stiker bersumber dan bertema budaya populer dari film maupun televisi. Dan kamu dijamin tidak akan kesulitan menemukan stiker-stiker masa kini, yang akan membuat chat dalam grup Whatsapp kamu lebih hidup dan tidak membosankan. Dan kamu bisa mendownload aplikasi stiker cloud ini secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama Stickify. Terdapat banyak koleksi stiker Whatsapp berbagi tema dalam Stickify. Stickify juga menyediakan stiker bertema dewasa yang unik dan menarik. Aplikasi yang telah diunduh lebih dari 1 juta kali ini menyimpan lebih dari 5.000 stiker. Dan kamu bisa kebingungan memilih stiker mana yang akan digunakan nantinya. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi. Aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Meme Sticker for Whatsapp. Aplikasi jagoan stiker meme ini dijamin memuaskan hasrat kamu untuk menggunakan stiker meme masa kini. Ketersediaan meme dalam aplikasi diperperlui dengan cepat sehingga meme yang sedang viral saat ini langsung tersedia dalam aplikasi ini. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi. Aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Best Sticker Cat Hijab Islamic. Aplikasi stiker Whatsapp khusus untuk para ukti dan akhi ini menyimpan banyak stiker bertema islami. Selain menyampaikan pesan agama stiker-stiker yang ada di dalam aplikasi ini, juga banyak yang bertema umum. Grafis stiker yang banyak dan lucu, unik dan tidak sedikit pula yang tampak artistik. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi. Aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama WA Sticker Apps K-Pop Idol. Para penggemar K-Pop tidak akan meninggalkan kesempatan untuk menggunakan stiker K-Pop. Ada banyak stiker bertema K-Pop yang bisa kamu unduh. Di antaranya stiker Idol Twitch, Blackpink, BTS, dan EXO. Rasanya belum pantas disebut penggemar K-Pop jika kamu belum menggunakan stiker dari aplikasi ini. Nah, teman-teman penasaran? Kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi. Aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Stiker Tahilalat WA Sticker Apps. Grafis dan ilustrasi ala komik Tahilalat akhirnya bisa muncul dalam bentuk stiker Whatsapp. Untuk para penggemar setianya, aplikasi stiker Tahilalat ini pantang untuk diabaikan. Lucu, sederhana, imajinatif, dan nyata adalah kata-kata yang bisa mewakili tampilan stiker dalam aplikasi ini. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Anim Sticker for Whatsapp. Sesuai dengan namanya, terdapat lebih dari 100 ribu stiker bertema anim yang siap kamu unduh. Anim dari berbagai generasi dan berbagai gender berhasil diadikan stiker yang akan membuat penggemar anim bisa menggunakan stiker yang tepat ketika membicarakan anim dalam grup Whatsapp kamu. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Sunda Sticker Lucu WA Sticker Apps. Aplikasi stiker WA khusus budaya Sunda yang lucu ini akan membuat kamu khususnya orang Sunda seolah-olah menemukan media ekspresi yang tepat. Ada banyak ungkapan lelucon hingga perkataan dalam bahasa Sunda dalam stiker yang dibuat aplikasi ini. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Stiker Betawi WA Sticker Apps. Nah sahabat, siapa sangka budaya Betawi bisa diapresiasi dalam bentuk stiker Whatsapp. Dalam aplikasi ini, kamu akan menemukan beragam stiker budaya Betawi yang mengocok perut sampai yang membuat kamu senyum-senyum sendiri. Set via Whatsapp akan lebih hidup dan menarik dengan adanya stiker bertema Betawi ini. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi aplikasi berikutnya yaitu yang bernama Stiker Pax4 WA. Kamu bisa menemukan stiker bertema hewan peliharaan nih teman-teman. Seperti kucing, kelinci, dan yang lain-lainnya. Dan stiker bertema anak dan keluarga yang ada dalam aplikasi ini bisa diunduh dalam bentuk pack. Di mana satu pack berisi 10 stiker dalam satu tema tertentu. Dan kamu bisa menownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Game Stickers. Ada jutaan gamers di sana dan menyediakan stiker bertema game. Dan kamu juga bisa menemukan beragam stiker bertema budaya populer. Ketersediaan stiker dalam aplikasi ini patut diacungi jempol teman-teman. Beragam stiker game dari mulai GTA, PUBG, LOL, hingga ML ada di sini teman-teman. Adanya stiker game ini akan membuat percakapan mengenai dunia game lebih relevan dan menarik. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama Sticker for What's Up. Kamu akan menemukan stiker yang biasa saja di sini. Dan kamu juga akan menemukan stiker yang berasal dari meme populer. Dan ada banyak juga stiker tematik yang bisa kamu siman ke memori WhatsApp kamu. Dan ada banyak variasi emoji dan stiker bertema romantis yang eksklusif hanya untuk pengguna stiker for What's Up. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama Sticker.ly. Fitur AutoCAD dalam fitur pengeditan stiker yang paling banyak disebut jika nama stiker dotline muncul. Melalui fitur tersebut, aplikasi ini bisa mendeteksi outline di dalam gambar atau foto dan secara cerdas men-trim foto gambar tersebut untuk kamu. Hasil dari fitur AutoCAD ini sangat menarik dan terkadang lucu teman-teman. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, itu dia 15 daftar aplikasi stiker WhatsApp yang wajib kamu coba. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan jangan lupa share-share juga ya ke teman-teman kamu, agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu.